Meledak emosi Lesti Kejora di hadapannya Rizky Bilar berani goda sosok wanita ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Baru-baru ini Lesti Kejora dibuat naik pitam gara-gara ulas sang suami, Rizky Bilar. Bagaimana tidak di hadapan Lesti Kejora, Rizky Bilar nekat menggoda sosok wanita lain. Rizky Bilar bahkan tak segan memanggil sosok wanita itu dengan sebutan sayang di depan Lesti Kejora. Melansir dari Tribun Style.com, momen itu sendiri terjadi saat pasangan ini hadir di acara The Academy 5 yang tayang di Youtube Indosiar. Dimana dalam acara itu Rizky Bilar didapuk sebagai pembawa acaranya, sementara Lesti Kejora didapuk menjadi salah satu juri. Mulanya peserta bernama Helia dari Majalengka telah selesai tampil menyanyi. Sebelum masuk ke sesi penjurian, Rizky Bilar menyempatkan diri untuk melayangkan gombalan pada Helia. Saat menanyakan nama, aktor 26 tahun ini langsung melayangkan gombalan mautnya. Dia, tapi aku boleh gak manggil kamu sayang aja, ungkap Rizky Bilar. Gombalan maut itu sendiri dilontarkan Rizky Bilar di hadapan Lesti Kejora yang duduk di kursi juri. Sontak gombalan itu membuat satu studio heboh, tak terkecuali Lesti Kejora sendiri. Piduan 23 tahun itu bahkan terlihat emosi, ia lantas membawa-bawa sang anak untuk menyadarkan suaminya itu. Hei, baru anak lu botak disini ya, manggil sayang-sayang timpal Lesti Kejora. Dimarai sang istri, Rizky Bilar lantas mengungkapkan alasannya. Maksudnya sayang, potensi seperti ini disiasiakan seluruh Rizky Bilar. Sontak saja seisi studio terbahak-bahak dengan cimik pasangan suami istri itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!